Setelah ayah menikah lagi Dua hal yang paling aku benci dalam hidup ini Senca dan dermaga Kelak suatu hari Akanku ceritakan Mengapa aku membenci keduanya Namun sebelum itu Izinkan aku bercerita padamu tentang seorang perempuan Perempuan tegar Kuat dan mandiri Perempuan paling hebat di dunia Perempuan istimewa Yang dianukrahis surga di bawah telapak kakinya Perempuan yang sepakat kita panggil ibu Jauh sebelum bencana itu tiba Ibu Tepatnya ibuku Adalah perempuan paling ceria di kampung ini Semua mengenalinya sebagai perempuan paling ramah dan bekerja keras Jika kau jalan-jalan ke kampungku Cobalah tanyakan nama ibu pada penduduk setempat Pasti jawaban mereka Oh ibu sinar Penjual ikan garam itu kan Yang ramah Yang paling murah senyum Begitu pernyataan orang-orang tentang ibuku Ya Ibuku seorang penjual ikan Lebih jelasnya ikan asik Tetapi orang di kampungku menyebutnya ikan garam Kampung kami terletak di pinggiran pantai Dengan rumah-rumah panggung berjejar api Hampir seluruh penduduk kampungku menggantungkan hidupnya di laut Jika kau berkunjung ke kampungku Aku berjanji Akan mengajakmu mencari koa Bebadoh dan boleh Setelah itu Ibuku akan memasakannya untukmu Pagi-pagi putang Aku selalu menemani ibu ke pelelangan Tempat para ngelayan membongkar muatan selepas pelaut Ibu membeli ikan seember penuh dengan harga murah Setelah tiba di rumah Ibu akan membersihkan satu persatu ikan tersebut Membelah dedanya Mengiris dagingnya Melumurinya dengan garam kasar Kemudian menangkupkan kembali dan mendiamkannya beberapa saat Agar garam meresam Setelah dirasa cukup Ibu membilas ikan-ikan tersebut Kemudian menjemurnya di bawah panas matahari Butuh waktu dua sampai tiga hari Agar ikan kering sempurna Setelah ikan kering sempurna Ibu akan menjualnya ke pasar di pusat kecamatan Tentunya dengan harga yang lumayan per kilo-nya Ikan garam dari kampung kami terkenal juara Begitu kata orang-orang Apalagi buatan ibu Rasasinya pas Dan teksturnya kering merata Banyak orang-orang dari kota sudah menjadi lantanan ibu Kadang mereka membeli untuk oleh-oleh keluarga jauh Untuk dikirimkan kepada anak-anak mereka yang berkuliah Dan ada juga yang membeli untuk konsumsi pribadi Ibu tetap cantik Meski setiap hari kulitnya terbakar matahari Ibu tetap cantik Meskipun telah memiliki empat putri Yang paling aku sukai dari ibu Adalah matanya Mata ibu seolah penuh sihir Cernih Teduh Dan menenangkan Sempurna Dari kami berempat Kata orang-orang Hanya akulah yang mewarisi mata indah ibu Dan aku sangat bangga Aku bungsu yang selalu mengikuti ibu kemanapun ia pergi Ibu yang cari ia Punya banyak sekali cerita Paling jago membuatku berhenti menangis Dan paling juara rasa masakannya Jika aku bertengkar dengan kakak-kakak Ibu selalu menjadi penengah yang baik Tak ada yang dibela Ibu selalu berlaku adil kepada kami semua Ibu Jika aku dewasa nanti Aku ingin seperti ibu Memangnya gila melihat ibu seperti apa Ia bertanya tanpa menoleh Sibuk membolat-balik ikan garam yang ia jembur Ibu matangkas Baik dan rajin bekerja Ibu rajin itu karena hidup kita pas-pasan Tapi aku tetap ingin seperti ibu Titik Baiklah Ingat pesan ibu Sesulit apapun keadaan Hidup tetap harus berlanjut Kau harus tetap berkilau seperti namamu Ia tersenyum menetapku Aku akan tetap berkilau dan ibu akan tetap bersinar Aku tertawa bersama menyambut senca yang baru saja tiba Dua hal yang paling aku benci dalam hidup ini Senca dan dermaga Kelak suatu hari akan kuceritakan Mengapa aku membenci keduanya Namun sebelum itu Izinkan aku bercerita padamu Tentang seorang perempuan Perempuan yang tegar Kuat dan mandiri Perempuan paling hebat di dunia Perempuan istimewa yang dianukrahi surga di bawah telapak kakinya Perempuan yang sepakat kita panggil ibu Beberapa malam terakhir Aku sering mendengar ibu menarik ingusnya Seperti ada isak tertahan Mungkin karena takut aku terbangun Aku tahu Ibu sedang menangis Bahunya sesekali berguncang Ibu membelakangiku Mungkin saja ibu membekap mulutnya dengan bantal agar tak mengeluarkan suara Setelah memastikan aku tertidur Ibu akan berbalik membelakangiku Aku memutuskan tidak tidur lagi Dan penemaninya menangis Meski ibu tidak tahu bahwa aku selalu menjadi saksi air matanya Ingin sekali ku usap bunggungnya dan berkata Tenanglah Berhentilah menangis Apapun yang terjadi Semua akan baik-baik saja ibu Ibu berubah Benar-benar berubah Ibu semakin pendiam dan lebih banyak menyendiri Ibu semakin pendiam dan lebih banyak menyendiri Ia jarang sekali memeluku Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan merendung Tak lagi seceria dulu Ibu tidak pernah lagi menceritakan dongeng sebelum tidur kepada kami Masakannya tak lagi seenak dulu Puncak pandai lagi meredakan tangisku Pernah aku berpura-pura merengek Tapi ibu bergeming Tetapannya kosong menatap ke arah pintu Pernah juga aku bertengkar dengan kakak Karena berebut gelas minum dan gelasnya pecah Kami diam mematuh Mengira ibu akan memarahi kami Namun Ternyata ibu hanya menunduk Mengumpulkan pecahan beling tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya Ibu tak pernah lagi mengajakku pergi bersamanya Menjelang sore Ibu akan pergi entah kemana Dan melarangku mengikutinya Para tetangga pun merasa heran dengan sikap ibu yang berubah seketika Ibu tidak sakit Ia tetap bekerja seperti biasa Hanya sikapnya lah yang berubah Ibu memang pandai menyempunyikan kesedihannya Tapi aku bisa merasakan itu Aku bisa melihat itu di mata ibu Matanya menyimpan sebuah rahasia yang tak boleh kami ketahui Dari kabar yang tak sengaja ku dengar Ayah Telah menikah lagi di kota Tentu saja tanpa sepengetahuan Apalagi persetujuan ibuku Ayah memilih wanita yang mungkin lebih menarik dari ibu Yang telah melahirkan empat putri dari rahimnya Ah ibu Bagaimana mungkin kau menyembunyikan hal sebesar ini dari kami Ayah telah bahagia dengan keluarga barunya Sampai lupa arah pulang Ayah terlalu bahagia Sampai lupa bahwa ibu setiap hari menatap ke arah pintu Dengan penuh harapan dia akan datang Ayah mungkin melalui hari-hari yang bahagia dengan istri barunya Tapi ibu Ia selalu kelisah dalam tidurnya Berharap akan ada kabar bahagia Ibu melalui hari-hari yang sulit Apalagi setelah kehilangan Kak Biner Ibu seperti kehilangan separuh hatinya Aku ingat betul malam itu Kak Biner Demam tinggi dan gejang-gejang Di luar hujan teras Yang bisa kami lakukan hanya mengopres dahi kakak dengan air hangat Ibu panik Dan tahan tentingnya menangis Andai ayah ada bersama kami Mungkin ayah bisa menerobos hujan dan membawa kakak berobat Agar kakak tidak akan pergi untuk selamanya Secara fisik Ibu tampak baik-baik saja Tapi aku tahu Di dalam hatinya hancur Ia berusaha tetap tegar Demi ketiga putrinya Tak ada yang tahu persis kesedihan di hati ibu Ia memendamnya sendiri Dan kesedihan itu memenuhnya perlahan Dua hal yang paling aku benci dalam hidup ini Senja dan dermaga Mungkin inilah saatnya Aku menceritakan kepada kamu Kenapa aku membenci keduanya Senja dan dermaga Telah mencuri ibu dariku Mencelang senja Ibu akan pergi dari rumah Setiap hari Pulang saat malam Telah benar-benar pekat Suatu hari aku pernah mengikuti ibu diam-diam Benar saja Ibu pergi ke dermaga kayu Duduk Sambil mencelukkan kakinya ke dalam air laut Ia memandang matahari yang perlahan tenggelam Andai saja bisa Ingin ku hapus senja dan kurubuhkan dermaga ini Agar ibu tak lagi pergi ke tempat terkutuk ini Meratapi ayah Yang telah mengkhianatinya Semenjak mengetahui kemana ibu pergi Setiap hari aku mengikutinya diam-diam Aku sudah bertekad Selalu menemani ibu dalam setiap tangisnya Dalam setiap kesendiriannya Aku harus siaga di belakang ibu Aku takut ibu akan melukai dirinya Aku takut ibu akan menenggelamkan dirinya di dermaga Tenggelam bersama senja Langit tak sepenuhnya jingga Ibu membuang tetapan hampa Aku menatapnya ibu Tapi tak mampu menangis Entah kenapa Semenjak melihat ibu setiap hari menangis Air mataku tak bisa keluar Bahkan saat Kak Binar pergi untuk selamanya Hanya aku saja yang tidak menangis Mungkinkah Aku memang diciptakan tanpa memiliki air mata Aku sudah tidak tahan lagi melihat ibu seperti ini Aku harus bicara Harus Aku mencoba memberanikan diri mendekati ibu Ibu sedang apa di sini? Aku duduk perlahan di sampingnya Ikut mencelupkan kaki ke dalam air Ibu menoleh sekilas Tersenyum tipis Senyum yang sangat aku rindukan Ibu kemudian membuang pandangannya jauh Sangat jauh Ibu Aku ingat dulu saat aku kecil Belum lancar berjalan Hanya bisa merangkat saja Ibu sering bercerita pada aku tentang banyak hal Selain dongeng pengantar tidur Meski ibu menganggap aku tidak mengerti Tapi saat itu aku merekam setiap perkataan ibu Ia sedikit terkejut Menoleh pada aku Kemudian melempar kembali pandangannya Ada satu nasihat yang sampai saat ini aku ingat Dulu Ibu sering mengucapkannya sambil mengusap kepalaku Nah Jika kelah kau sudah besar nanti Jika kelah kau telah mencintai seseorang Cintailah ia karena agamanya Karena ketatannya Karena kecintaannya kepada sang pencipta Karena lelaki yang taat Tidak akan tega menyakiti hatimu Ibu juga sering bilang kalimat itu berulang-ulang ke kak Cahaya Saatau ada lelaki yang mengirim surat kepadanya Aku sengaja tertawa Untuk mencairkan suasana Kali ini aku melihat ibu menunduk Memandangi kaki kami yang sempurna terendam air Satu titik ayah mata jatuh perlahan Ia masih tetap diam Ibu Kami sudah tahu kalau ayah telah menikah lagi Meski ibu tak berani mengatakannya Aku Kak Cahaya dan Kak Mentari Menangis di kamar ketika mendengar kabar itu Kami bertiga telah berjanji Meski ayah tak bersama kami lagi Kami wajib menjaga ibu Kami wajib membahagiakan ibu Kami wajib mempertahankan senyuman ibu Ia mengusap pipinya telah basah Ibu Ada hal di dunia ini Yang memang ditakdirkan untuk tidak kita miliki Ada juga yang ditakdirkan untuk kita miliki sementara Semata untuk memberikan pelajaran berharga Semua sudah mencari ketetapannya Besar kecilnya masalah yang menimpa kita Tuhan pasti punya rencana terbaik dibalik itu Bukankah kata ibu Tuhan maha baik? Ia menoleh Menatap mata aku dalam Perlahan mengusah babyku Aku memecangkan mata Bersapi sentuhan tangan yang benar-benar aku rindukan Nah Apakah ibu terlalu lama meninggalkan kalian? Hingga ibu tidak sadar Kau telah tumbuh sedewasa ini Pemikiranmu tumbuh sebejak ini Ia kembali menunduk Ibu Menangislah di depanku Tak mengapa Sesakit apapun penderitaan ibu rasakan Bahagialah denganku Ceritakanlah padaku Ia menatapku nanar Air mata itu semakin terkas Tak terbendung Menangislah bu Menangislah dengan suara pilu sekalipu Keluarkanlah segala sesak di hati ibu Aku berjanji Akan menjadi tempat terbaik Untuk menampung sebanyak apapun air matamu bu Kemudian tangisnya pecah Ia menangis sejadi-jadinya Aku memeluknya sangat erat Menikmati ramah tangis yang terdengar pilu Sampai malam bertahun Bulan bundar sempurna bergantung di langit Ibu belum juga menyelesaikan tangisnya Ibu yang selalu berpura-pura kuat di depan kami Menyimpan segala kepedihannya sendiri Akhirnya Memuntahkan segala sesak di dadanya Hari ini aku bangga pada diriku Aku telah berhasil membuat ibu menangis di depanku Aku telah berhasil meyakinkan ibu Bahwa perempuan Tak sepenuhnya mesti tegar Ada saat perempuan bisa menumpahkan segala kekecewaannya lewat air mata Perempuan menangis Perempuan menangis bukan karena ia lemah Tapi menandakan Betapa tegarnya dirinya Perlahan saatnya semakin meredah Kecil Kemudian tak terdengar Di bawah rumpulan yang sempurna Ia memegang tangan gorat Nah Berjanjilah untuk tetap kuat Tak peduli sesulit apapun kehidupan Tetaplah menjadi kuat Kau tetap harus berkilau seperti namaku Dan ibu Harus tetap bersinar seperti nama ibu Aku membalasnya Terima kasih telah menonton!